Hai, aku Realita, selamat datang di channel ku Di video kali ini, seperti biasa, kita bakal ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan perawatan wajah Jadi, ada berbagai macam cara untuk merawat wajah, salah satunya adalah masker Nah, dan masker ini juga ada berbagai macam Salah satunya adalah fill-off Kali ini, aku mau ngasih lihat salah satu masker fill-off yang menurut aku itu unik banget Apa itu? Peran! Ini salah fill-off dari Runa Skin Jadi, sebenarnya itu ada 4 varian sih ya, aku sebutin dulu Pertama ada Gingseng Terus ada Jasmine Terus ada Chalindula Terus ada lagi satunya Saffron Tapi nggak aku ambil yang Saffron itu karena di keterangannya sih itu untuk kulit berminyak Sedangkan kulit aku tuh nggak terlalu berminyak Kulit aku lebih ke normal, ke kering Kenapa aku mau coba masker yang satu ini? Karena peel-off, itu yang pertama Karena aku suka masker yang peel-off gitu Terus yang kedua, uniknya Crystal Peel-off dari Runa ini Ada ini loh, ada barcode gitu Tau nggak ini barcode-nya buat apa? Jadi, mereka tuh nyiapin playlist selama kita maskeran pakai Crystal Peel-off yang satu ini Jadi, sebelum kita mulai pakai maskernya Kita scan dulu barcode playlist musik yang udah disediain di kemasan dari masker ini Di bagian belakang kemasan pojok bawah Terdapat barcode yang bisa di-scan Terus, tap aja link yang muncul Ketika di-tap, link tadi langsung mengantar kita ke aplikasi Spotify Terus, langsung ke play deh lagu-lagu yang ada di playlist Terima kasih telah menonton! 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 informasi sedikit tentang masker yang aku pakai tadi yang varian Chalendula jadi Chalendula ini mengandung centella asiatica yang menjaga kandungan air dalam kulit sehingga elastisitas kulit itu terjaga dan juga meredakan peradangan pada jerawat terus ada juga mengandung hyaluronic acid yang melembabkan kulit that's why I chose this one karena kulitku itu tipikal yang kering terus mencerahkan dan juga menghaluskan tekstur kulit oh I know this one dan juga bisa diperuntukkan untuk kulit sensitif memperbaiki kulit yang rusak karena pengaruh sinar matahari dan polusi apalagi sekarang sinar matahari gak ada yang santai ya nek? jadi enak aja sih ini maskernya belum mengeras atau bisa dikelupas sejauh ini sih rasanya selama dipakai itu enak, dingin terus juga ada apa sih? petals petalsnya yang klaimnya itu dari bunga Chalendula terus diapplynya juga enak tapi kayaknya tadi aku kebanyakan air jadi mungkin buat kamu bisa diatur lah kekentalannya biar gak terlalu cair atau terlalu kental terus kita gak tau sih gimana hasilnya karena ini dipakainya at least dalam satu minggu itu satu sampai dua kali biar tau hasilannya gimana jadi aku harus menggunakan maskernya setiap minggu let's see tapi sejauh ini sih adem-adem aja suka-suka aja kita tunggu sampai bisa di peel off dulu ya ini udah lumayan kering kita coba peel off berhasil enggak eh, gue bisa wow eh, sumpah ini cute banget tau gak peel off-nya bening gitu biasanya aku yang ini apa ya bukan yang bening gitu masker peel off-nya eh, lucu banget cuman ini agak sedikit ribet ya mungkin karena bening itu jadi kayak mudah hancur karena kalau aku biasanya tuh kayak kalau ke peel off itu langsung blok gitu loh ini kayak sedikit-sedikit gitu but it's okay ini buat yang penasaran dan petals-nya keliatan enggak sih waranya tuh kuning ada kuning terus ada ada hijau juga sih tadi kita selesaikan dulu oke aku udah basuh muka juga tadi karena memang ada masih nempel-nempel gitu jadi apa pendapatku dan kesanku dengan masker ini setelah pemakaian ini baru pertama sih memang ya keliatan sih seperti layaknya masker pada umumnya kerasa lembabnya kerasa lembabnya terus aromanya nah ini yang aku suka aromanya tadi tuh enak wangi nah biasanya kalau aku nemuin masker yang aroma wanginya tuh kecium biasanya bikin kulit aku tuh nyelokit-nyelokit gitu pas dipakai tapi kalau yang tadi tuh enggak emang bener-bener ringan dan enak aja biasanya kalau wangi itu kayak langsung nggak tahu ya kalau aku ngerasa kalau masker wangi banget itu kayak nyelokit aja di kulit tapi kalau yang tadi tuh enggak terus nah aku nggak tahu ini termasuk minusnya gara-gara aku atau memang tekstur maskernya jadi tadi mungkin aku kebanyakan air atau apa ngelepasnya memang agak sedikit sulit nge-fill offnya tuh agak sulit jadi kayak sedikit-sedikit kecil-kecil gitu terus kalau untuk ukuran aku ambil yang ini yang kecilnya ini kan ada juga yang gede aku ambil kecilnya ini menurutku ini ukurannya lumayan tanggung mau pakai separoh kurang mau pakai habisin semua kelebihan jadi aku pakai segini gitu kayak 70% gitu ada masih ada sisa dikit nih ada lagi dikit terus kayak terlalu dikit lagi untuk dipakai menurut aku ya terus kalau untuk tahu hasilnya kayaknya memang harus dipakai seminggu minimal dua kali tapi yang pasti habis pemakaiannya enak banget lembek banget disarankan pemakaiannya itu sebelum tidur aja jadi kan biar kulit lebih tenang dan relax oke itu tadi review dan cara pakai masker crystal fill up dari Rune Skin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa untuk tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe karena aku suka banget berbagi tips and tricks yang berhubungan dengan skincare dan yang cantikan jangan lupa like dan juga komen ya see you in the next video bye-bye selamat menikmati